Dalam karya kita di Jakarta Binali, kita mengajak beberapa seniman, empat seniman atau grup, untuk membuat sebuah proyek, kita namakan Dining Space Project. Kita mengambil suatu tema yang menangkap siasat manusia paling dasar, yaitu makan. Jadi di sini kita mengajak para seniman untuk berkolaborasi untuk menanggapi isu-isu makanan dan sekitarnya yang terjadi, khususnya di zaman kontemporer. Di proyek ini, LifePatch berkolaborasi sama Elia Nurvista. Di sini dia yang merespon dengan melakukan suatu tutorial dengan bagaimana mengajak para penonton membuat makanan mereka sendiri. Lalu ada Permablits, Jogja. Di sini dia melakukan sebuah sistem aquafonic untuk urban gardening, jadi lebih menanggap ke bagaimana bercocok tanaman itu sendiri untuk menghasilkan makanan itu sendiri. Lalu di sebelah sana ada teapot experience, dia lebih menanggap ke penggunaan peralatan makanan dari tradisional yang sudah lama sekali, yaitu menggunakan keramik. Lalu ada juga otak-atik kreatif yang lebih ke penggunaan material yang di-recycle untuk sebagai peralatan makanan. Sedangkan LifePatch sendiri di sini menyontokkan minuman, penggunaan teknik fermentasi untuk menghasilkan minuman beralkohol.